Halo guys, selamat datang di channel Varid Clarity. Di depan saya sudah ada running text 3 panel dengan controller Widoo HDWO, PSU 40A, pengeturannya melalui aplikasi LEDART. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial cara membuat program running text menggunakan aplikasi LEDART. Pertama, hidupkan dulu Wi-Fi-nya, lalu pilih SSID running text. Masukkan password default 8-nya 8 kali, klik connect. Setelah Wi-Fi tersambung, buka aplikasi LEDART. Kalau belum punya, bisa di-download di Playstore. Klik tanda plus di pojok kanan atas, klik add. Untuk 3 panel, maka lebarnya 96 piksel dan tingginya 16 piksel. Kontrollernya menggunakan W-series, single color, lalu klik OK. Nah, jendela editing kini sudah tampil. Masukkan tulisan yang ingin ditampilkan. Misalnya, saya akan menampilkan tulisan Selamat Datang. Untuk efek animasi, saya pilih bergerak ke kiri dengan kecepatan 20. Untuk melihat hasilnya, klik send di pojok kanan atas. Untuk menambah tulisan lagi, klik new program. Kali ini tulisannya di desa. Dengan efek random. Ukuran hurufnya saya sesuaikan dengan memilih angka. Lalu saya pilih alinea di tengah dan kirim untuk melihat hasilnya. Agar lebih memudahkan, setiap program kita beri nama dulu. Dengan cara tekan dan tahan, lalu beri nama. Lanjut ke tulisan selanjutnya, yaitu tulisan pada suka dengan huruf kapital. Ukuran hurufnya saya sesuaikan, lalu saya beri border. Nah, ukuran hurufnya harus disesuaikan lagi, agar pas sesuai panel. Alinea di tengah, efek random, dan kirim untuk melihat hasilnya. Namai lagi programnya. Selanjutnya, saya akan menampilkan alamat dengan efek bergerak ke kiri, jenis font times neuromane, kecepatan scroll 20, lalu kirim untuk melihat hasilnya. Namai kembali nama programnya. Kali ini akan saya buat tampilan jam dan tanggal. Hapus dulu tab teks, klik tanda plus, tambahkan add clock, pilih format tanggal, sisanya jangan tampilkan. Drag untuk menyesuaikan. Klik tanda plus lagi, tambahkan add clock, tampilkan hanya jam saja dengan format hanya jam dan menit. Untuk membedakan dengan tanggal, saya beri border. Drag untuk menyesuaikan, lalu kirim untuk melihat. Untuk mengirim semua program yang kita buat tadi, tandai hanya program yang akan kita kirim saja. Klik send di bagian bawah, lalu pilih running text tujuan. Selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Terima kasih.